Rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan Kementerian Agama Salah satunya Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu masih dibuka hingga 14 September Total ada 170 kuota CPNS yang direkrut tahun ini Kepala bagian Tata Usaha Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu Ajamalus menyampaikan Untuk penempatan formasi kerja CPNS Kemenak nantinya sesuai kebutuhan yang ada di kabupaten atau kota Para pelamar baru mengetahui wilayah penempatan setelah pengumuman hasil seleksi administrasi Sehingga pelamar harus siap ditempatkan di wilayah kerja manapun Selain itu untuk seleksi administrasi akan terintegrasi dan setiap kabupaten atau kota telah memiliki admin Yang langsung terpusat di Kementerian Agama Sedangkan apabila mengacu pada tes CPNS tahun lalu Untuk lokasi tes SKD terpusat di BKN Bengkulu Namun peserta dapat memilih lokasi menyesuaikan wilayah masing-masing Sudah kita hanya menempatkan saja Formasi sudah diatur saat kita pengusulan dulu Berarti penempatan itu sudah ada berarti ya Pak? Ya penempatannya sudah disiapkan Sesuai dengan formasi yang kita usulkan Itu seluruh daerah wilayah itu sama atau bagaimana? Tergantung dengan kebutuhan masing-masing madrasa Madrasa A kebutuhannya misalnya guru bidang study bahasa Inggris Tapi belum tentu ini madrasa B butuh bahasa Inggris tapi butuh bahasa Indonesia Nah pada satu ketika misalnya madrasa di kebupaten A dia butuh misalnya biologi Pada MTS seperti itu sesuai kebutuhannya Sementara itu nantinya juga ada tambahan CAT khusus Yang dimoderasi beragama Materinya telah dikemas oleh POKJA Seputar memahami agama secara baik dan paripurna Saling toleransi dan kerukunan beragama Sedangkan untuk titik pelaksanaannya masih menunggu petunjuk pusat Kemudian ditambah aja malus Karena masa pendaftaran dibuka hingga 14 September Calon pelamar CASN diminta mempertimbangkan pilihan secara matang Untuk mengikuti tes seleksi CPNS atau P3K Karena dalam satu tahun anggaran yang sama Calon pelamar tidak dapat melakukan tes sebanyak dua kali Sementara itu berdasarkan data kanwil kemenak Provinsi Bengkulu Jumlah honorer yang saat ini masuk database sebanyak 1.271 orang Dalam database BKN honorernya Non-SNnya Jadi tidak ada pilihan lain Dia harus mendaftar di link CPNS Tapi kalau dia misalnya Diakini masuk dalam database BKN Sebagai tenaga non-NS atau honorer Maka dia harus memilih Kalau dia mau mendaftar di P3K Maka dia menyampingkan pendaftar di CPNS Tapi kalau dia tetap mau mendaftar di CPNS Berarti dia petigakannya Tidak bisa dimampankan sebagai database di BKN Oke Untuk honorer Dian Maya Erika, RBTV, melaporkan